A.L. pria berusia 23 tahun warga kota Parepare ini terpaksa digelandang di Mapores Pinrang dengan kaki pincang usai ditembak. A.L. terpaksa harus dipapah oleh petugas memasuki ruangan pemeriksaan. Saat diinterogasi petugas, A.L. mengakui perbuatannya yang telah melakukan aksi jambret di tiga kabupaten. Aksinya dimulai Maret hingga Juni 2021 dengan 29 TKP. Masing-masing di Kabupaten Pinrang 10 TKP, Kabupaten Sidrap 8 TKP, dan Kota Parepare 11 TKP. Dalam aksinya, pelaku membutuhi korbannya menggunakan motor. Saat di wilayah yang sepi, disitulah mereka beraksi dengan cara menarik tas korban. Rata-rata korbannya adalah wanita. A.L. tak sendiri, dia dibantu rekannya A.L. yang kini masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti sebanyak tiga buah handphone hasil jambret. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman sembilan tahun penjara. Beberapa TKP-nya ada di dua kompeten yang lain, yaitu di Parepare dan Sidrap. Dari hasil interogasi, ini pelaku atas nama inisial A.L. D.P.O. nya kita mau kejar lagi inisial B. TKP, Pindrang 10, Parepare 11, Sidrap 8 TKP. Dari hasil pengakuan dari pelaku, A.L. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Fauzan Mahmud Dari hasil pengakuan dari pelaku, A.L.